Intro Nah hari ini kita akan bahas putusan bagian Rasul ke Ethiopia, ke Habasa Nah ini bagian dari kecerdasan bagian Rasul sendiri Di mana beliau memanfaatkan berbagai sarana untuk menyebarkan dakwah Makanya terus terang, saya seperti hakul yakin, betul-betul yakin Andai kadar Allah, Nabi akhir zaman itu muncul pada musim sekarang Di mana kejadian teknologi yang luar biasa Saya sepertinya yakin Nabi juga akan punya Facebook Nabi juga akan punya Instagram Dan Nabi juga akan punya akun Youtube gitu kan Memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada Saya secara pribadi sudah jauh sebelum pandemi ini berlangsung gitu ya Saya sudah mulai misalnya Facebook, saya punya 5 akun Facebook Instagramnya ada juga beberapa Instagram Dan juga akun Youtube yang selama ini hanya untuk dokumentasi saja Tapi ternyata efeknya luar biasa Nah jadi belajar dari Rasulullah juga demikian Ketika terjadi gencatan senjata antara kemuslimin dan kafir Quraish Dalam tersiwa as-sulhul Hudaibiyah Perjanjian Hudaibiyah Maka baginda Rasul memanfaatkan masa-masa gencatan senjata itu Untuk menyebarkan Islam, menyebarkan dakwah lewat surat-surat beliau Maka dikirimlah berbagai surat Ada 8 surat yang utuh tercatat dalam banyak riwayat Bahkan masih ada dokumentasinya Dan sudah ada beberapa surat yang lainnya Yang mungkin tidak tercatat secara titil dalam sejarah Tapi ada Jadi akan ada mengatakan Minimal Nabi itu pernah mengirim 25 surat ke berbagai raja Kita pernah bahas surat kepada Raja Persia Raja Romawi Raja Mesir Dan nanti kita akan berkenalan dengan beberapa sahabat Nabi Yang membawa surat beliau ke Bahrain Ke Oman Dan ke Yamama Dan hari ini kita akan berkenalan dengan sahabat Nabi Yang membawa surat beliau ke Raja Ahabasha Atau Raja An-Najash Nah siapakah dia? Dia adalah seorang sahabat yang dikenal dengan Amr bin Umayya al-Domri Ini mungkin masih agak asing sebagai sebagiannya Amr bin Umayya al-Domri Dia termasuk sahabat Nabi yang masuk Islam Di tengah Dia dari kabilah Bani al-Domri Jadi ketika Nabi hitirah dari Makkah ke Madinah Jalan ke Mullah Di sekitar sepanjang perjalanan Makkah Madinah itu Sekitarnya kan banyak Kabilah-kabilah Nah di antara kabilah itu adalah Kabilah Bani al-Domri Baginda Rasulullah Segera mengikat Mendatangi berbagai kabilah ini Satu persatu Didawahi oleh Rasul Ada yang berupa kiriman utusan Jadi Nabi mengirimkan kepada mereka utusan Beberapa utusan dan mendawai mereka Nah di antara adalah Bani al-Domri Kabilah Bani al-Domri Nabi yang mendatangi mereka Bahkan ada yang mengatakan Nabi mendatangi mereka setelah perang badan Atau dia mengatakan sebelumnya Dan sebagian Masa Islam Sebagian tidak Di antara sekian banyak yang Masa Islam itu adalah Amr bin Umayya al-Domri Dia mengurus Ada perbedaan pendapat Ada yang mengatakan Dia masuk Islam sebelum perang Urhud Tapi ada yang mengatakan Dia masuk Islam setelah perang Urhud Ada dua versi Ada juga yang mengambil jalan teka Bisa jadi dia masuk Islam sebelum perang Urhud Tetapi baru hijrah Baru mendatangi baginda Rasul Mempersamai Nabi setelah perang Urhud Ketika orang-orang kafir pulis Kembali daripada nafud Dia memenuhi Islam Setelah dia memenuhi Islam Dia merakum Allah Maka dibergabung dengan Komusimin di Madinah Al-Munoboroh Dan sampai pada satu saat Ketika Komusimin Mengalami kekalahan dalam tanah kutip Pada perang Urhud Dimana syahidnya 70 syuhada Ada banyak persiwa terjadi Di antaranya Ada satu kabilah dari Najat Mengirimkan utusan kepada baginda Rasul Dan meminta kepada beliau Untuk mengirimkan da'i Nyawanya dimikian Jadi kata mereka Muhammad Kami meminta beberapa da'i Beberapa ustad muda Begitu kira-kiranya Untuk mengajarkan Islam ke mereka Kepada kabilahnya Maka tanpa ragu Tanpa syak sedikitpun Baginda Rasul Islam Mengirimkan beberapa orang sahabatnya Dikisahkan ada sekitar 70 atau 80 sahabat Ini sahabat-sahabat muda 70 orang sahabat muda Mereka adalah Hufazul Quran Dimana malam hari mereka menghafal Quran Dan siang hari mereka mencari nafkah Mencari kayu bakar Mencari ma'isya Untuk diberikan uang ini Kepada para penghafal Quran Dan mereka-mereka yang tidur di masjid Ahlus Suha Nah diantara mereka yang diutus 70 sekian sahabat ini Adalah Amr bin Umayyah Nah ini juga menentukan kepada kita Kualitas keimanan dari Amr bin Umayyah Dan kualitas ilmuwan Luar hal yang penting Ilmu dan iman Walaupun dia belum lama masuk Islam Tapi dia sudah ditunjuk oleh Rasul Menjadi bagian dari Para du'at Para da'i Yang diutus oleh Rasul Ini juga memberikan pelajaran kepada kita Saya juga ya ma'a bahwa Tugas utama kita adalah berda'wah Saya kira Menarik Program Beberapa lembaga kita Misalnya sebut misalnya Dewan Da'wah Islamia Indonesia DDI Yang sampai sekarang masih rutin Mengirimkan para da'i ke berbagai wilayah Dan memang harus begitu Jadi Para ustadz muda ini ya ma'a dikirim ke berbagai bosok Dan mereka diberikan kafalah Diberikan honor Karena ketika tiba di situ Mereka belum tentu bisa mencari nafkah Langsung Jadi Mesti jamin Kehidupannya Sekitar Sampai 2 tahun Misalnya Untuk menyebarkan isi Karena kita ketahui Hari ini Kalau kita lihat faktanya Teruskan Bicara tentang Perkembangan Islam Adalah hal yang mengembirakan sangat Di perkotaan Saya selepas menjadi wartawan Dari tahun 2010 Sampai sekarang Banyak bergelut di dunia Kajian-kajiannya Dan ada hal yang mengembirakan Itu di perkotaan-perkotaan Di perkantoran-perkantorannya Kajian-kajian Islam Semarak Luar biasa Saya bicara di luar pandemi Kalau dimasukkan pandemi Mungkin agak Agak terkendala Walaupun ada yang Melaksanakan dengan kajian online Ini mengembirakan luar biasa Namun Sebaliknya Di beberapa daerah Justru sebaliknya Justru mereka mengalami Kemerosotan Masjid-masjid yang mungkin 10-15 tahun lalu Penuh Sekarang mulai Walau alam Penyebabnya apa Mungkin Barangkali diantaranya adalah Karena perkampungan itu Ditinggalkan oleh Anak-anak muda Mereka Asyiknya Hijrah ke Ibu kota Mungkin termasuk Saya mungkin Meninggalin kampung halaman Sehingga yang di kampung halaman itu Enggak ada Siapa-siapa lain Ada orang-orang yang Enggak sekolah tinggi Nah ini Sekarang butuh perhatian kita bersama juga Tentunya para Para asmi Orang-orang kaya Dan tidak salah Kalau Dewan Da'wah itu Di antara programnya Mereka Mengirimkan Peradaan itu Pulsa-pulsa lain Dan mungkin Akan lebih menarik Seharusnya psikologis Yang datang ke situ Adalah orang-orang yang Emang Terbiasa berda'wah Menghadapi Masyarakat Dan ini ajang Latihan Berda'wah bagi mereka juga 70 orang dikirim Yalakumullah Ke kabila Bani Amir Di nejid ini Dan Qadar Allah Luar biasa Tiba di sebuah Perapa namanya Lembah Yang ada sumur Dikenal dengan Bi'ru Ma'una Mereka disang Oleh Kabilah ini Ternyata ini Peripuan Jadi Mereka minta Para sahabat Rasulullah Tapi ternyata ini pancingan Ini juga pelajaran Degi kita Agar bisa waspada Pancingan Dan Mereka dihabisi 70 orang ini Nah bagaimana dengan Amar bin Umayyah Amar bin Umayyah Bersama dengan Muzir bin Uqbah Pada waktu itu Mereka berdua Sedang ditugasi oleh Apa namanya Mereka Oleh 70 utusan ini Dan teman-temannya Untuk Mengambil Mencari air Atau apalah gitu Kesediaan mereka Sehingga ketika mereka Kembali ke kema Kedekat sumur Bi'ru Ma'una itu Walaupun mungkin Sudah ada sumurnya Tapi mungkin Amar bin Umayyah Ini mencari kebutuhan lain Entah kayu bakar Terus Ketika mereka kembali Mereka Menyaksikan bagaimana Para sahabat Mereka yang hampir 70 orang Berarti 68 orang Sudah Dimantai Sudah meninggal Seperti Sajmah Bahkan mereka Ada burung Pemakan bangkai Percerbangan di atas Tempat tersebut Artinya Ini musibah luar biasa Nah Amar bin Umayyah Awalnya Pengen Segera Kembali ke Madinah Melaporkan hari ini Kepada baginda Rasul Islam Namun sayang Mereka terlambat Dan akhirnya Keduanya Ditangkap Amar bin Umayyah Dan Temannya Munzir Munzir ini tadi Ditangkap oleh Kabila Amir Bintu Fel ini tadi Ditangkap Dan dibawa Nah Ada hal yang menarik Kalaulah Munzir tadi Akhirnya Sempat Dibunuh Amar bin Umayyah Ini enggak Dia ditawan Dan ketika pulang Pimpinan Kabilah Yang menyerang Kau muslim ini Yaitu Bani Amir Dintu Fel ini Pulang Dan Dengan Membawa Amar bin Umayyah Yang sedang diikat Ada hal yang ini Ini Padar Allah Bagian takdir Allah Jadi Ibunya Pimpinan Kabilah ini Ini pernah Bernazar Kalau dia Memiliki Buddha Maka Akan dimerdekakan Nah Status Amar bin Umayyah Ini kan Tawanan Sama dengan Buddha Maka singkat cerita Atas desakan Sang ibu Dari yang Lawan ini Maka Amar bin Umayyah Akhirnya Dibebas Dimerdekakan Ada juga Pertimbangan lainnya Ketika mereka Mengetahui Siapa Amar bin Umayyah Ini Dan Kabilah Bani Tomri Mereka khawatir juga Kabilah Bani Tomri Kabilah yang besar Jadi kalau mereka Menggunakan Amar bin Umayyah Mereka akan Menyari gara-gara Dengan Dengan Kabilah Bani Tomri Nah Pulanglah Amar bin Umayyah Ini Tokoh kita hari ini Kemudian Al-Mu'aral Dan Tiba di suatu tempat Al-Fumullah Mereka Dia istirahat Dan tak lama Berserang Kemudian datanglah Ada dua orang Ini Dua orang Anak muda Dan Mereka mengaku Masih kerabat Amar bin Tufel Tadi yang mengawan Amar bin Umayyah Tadi Dan Amar bin Umayyah Mengira Ini Dua orang ini Dari Kabilah Yang 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 membunuh Yang membunuh Para sahabatnya Maka Tanpa Berpikir panjang Masih dengan Dendam Dan emosi Yang menggelora Dalam dirinya Ketika Dua orang Anak muda Yang baru datang Istirahat Bersamanya Sedang tidur Maka dibunuh oleh Amar bin Umayyah Dibunuh oleh dia Dan Beliau pun Amar bin Umayyah Bersegera Kembali ke Madinah Al-Mu'aral Dan melakukan hal itu Kepada Rasulullah Dan ternyata Yang kumlah Tiba di Madinah Dua orang Laki-laki Yang dibunuh oleh Amar bin Umayyah Ini Bukan dari Kabilah Amir bin Tufil Yang Membunuh Para sahabat Dia Berasal dari Kabilah Bani Kilab Dimana Baginda Rasulnya Sedang menjalin Persahabatan Dengan kabilah Kabilah Bani Kilab Nah Ini Judulnya Salah bunuh Jadi Mengira musuh Pada hal bukan Saya mungkin Pernah jelaskan Dalam Hukum Fikir Ada Tiga Penjelasan Terkait dengan Hukuman bagi orang Yang membunuh Orang lain Pertama Al-Qutlul Ambi Mbunuh Dengan sengaja Itu Hukumannya Hukuman Kisos Dia dibunuh Dia Al-Nafsul bin Nafsi Al-Qutlul Al-Qutli Yang kedua Adalah Mbunuh Tidak sengaja Tidak sengaja Jadi Apa ya Tidak sengaja ingin membunuh Gitu kan Ini Al-Qutlul 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 Bunuh Tidak sengaja Jadi tidak Tidak pengen membunuh Tapi ternyata Saya menembak Bunuh Karena pala orang Orangnya mas Diburuhin kan Ini kan Apa namanya Salah bunuh Salah bunuh Jadi Atau naik sepeda motor Nabrak orang Kan meninggal Kan tidak Niat pengen membunuh Ini namanya Al-Qutlul Al-Qutlul Tidak sengaja Membunuh Tapi tidak sengaja Nah Ada juga Salah bunuh Seperti kasus ini Nah untuk yang Salah bunuh Atau bunuh Tidak sengaja Ini tidak dihukum Kisos Dalam hal ini Amr bin Umayyah Tidak dihukum Kisos Tapi dia Dikenai denda Miatu naqa 100 ekor unta Per orang Berarti dia harus Melayar 200 ekor unta Karena dia tidak Mampu Nah ini dalam Islam Maka dia menjadi Tanggung jawab Kemusimin Cukup banyak juga 200 ekor unta ini Akhirnya baginda Rasul Meminta bantuan Kepada sekutu-sekutunya Nah diantara Sekutu mereka itu Adalah Kabilah Bani Nadir Yahudi Bani Nadir Nah Nabi datang Kabilah Bani Nadir Yang ada di benteng mereka Dan Disinilah Ya maaf Liciknya orang-orang Yahudi Mungkin karena Apa namanya Dendam dalam dirinya Kalau bahasa anak muda Hari ini Enak aja Lu yang ngebunuh Gue yang seru bayarin Dendakan Begitu kira-kiranya Tapi ini tidak salah Ini kan bagian dari Tanggung jawab bersama Akhirnya mereka merencanakan Makar Ketika Nabi dan Para sahabat Beberapa orang Sedang berada di benteng mereka Amr Orang Yahudi ini tadi Yang menyiapkan Batu gede Yang ada di atas Dan ingin digulimkan Kepada Rasulullah Mereka segera Memberitahu Rasulullah Dan Allah pun menyelamatkan Nabi-Nya Dengan segera Belakangan para sahabat Heran Ya Rasulullah Kenapa buru-buru pulang Urusan kita belum selesai Kata Rasulullah Yahudi Bani Nadirnya Telah mengkhianati kita Dia ingin membunuh kita Dan ketika Di Introgasi Gila-gila demikian Diteliti Dan ternyata benar Maka tidak ada ampun Bagi para pengkhianat Ini Nabi Mendatangi mereka Dan Meminta Apa namanya Pertamu jawaban Kalau bahasa Betawinya Lu maunya apa Mau apa Dari Introgasi itu Yang kemulia Didapatkan Mereka betul-betul bersalah Dan Singkatnya Akhirnya mereka Dibikan sanksi Sanksinya apa Meninggalkan Kota Madinah Dalam waktu Tiga hari Sebelum hari keempat Mereka sudah Tidak ada di Madinah Maka Yahudi Bani Nadir ini Akhirnya Pergi ke Khaibar Nanti ada lanjutannya Perang Khaibar Atau kita pernah bahas Perang Khaibar Mereka berbukti di situ Dan dari sana Mereka membuat Makar lagi Menggagas Perang Uhud Dan nanti Akhir hayat mereka Selesai Ketika terjadi Perang Khaibar Saya Berusaha Menyelesaikan Buku tentang Belajar dari Perang Khaibar ini Baru terbit Januari lalu Nah jadi ini Kisah tentang Amr bin Umayya Tomri Lalu yang paling penting Ya Setelah Tahun ke-6 Hijriya Ketika Madinah Rasul Melaksanakan Perjanjian Hudaib Nabi Mengirimkan Beberapa surat Kepada Para raja Antara lain Saya ulang sebentar Kepada Raja Mesir Haktib bin Nabi Balta Adi Utus Kemudian Persia Kita pernah bahas Surat Nabi Dibawa oleh Abdullah bin Huzaf Al-Sahmi Rekaman sebelumnya Bagi yang ketinggalan Kemudian ada lagi Pekan atau dua Pekan lalu Kita bahas Surat Nabi Kepada Heraklius Dibawah oleh Dihya bin Khalifah Al-Kalbi Nanti kita akan bahas Surat Nabi Kepada Munzir bin Sawah Ini Raja Bahrain Dibawah oleh Al-Ala bin Al-Hadrami Lalu kemudian Surat Nabi Kepada Penguasa Yamama Ini Kampung yang Saya Mal-Kantab Nanti dibawah oleh Seorang sahabat Namanya Salib bin Amar Lalu kemudian Surat Nabi Dibawah ke Damascus Yang ketujuh Nanti dibawah oleh Suja' bin Wahab Dan Amr bin As Dihutus oleh Rasul Bawah surat beliau Kepada Raja Omar Nah Diantara juga adalah Amr bin Umayyah Yang membawa Surat Nabi Untuk ketemu dengan Raja Najas Maka perangkanlah Amr bin Umayyah Al-Dhamr ini Menuju ke Negeri Habasa Beliau Diuntungkan jemaah Karena Negeri Habasa Barwati itu Pertama Dipimpin oleh Malik Seorang Raja Yang 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 Kedua Kaum Muslimin Sudah ada Disitu Bahkan Pernah dua Kelombang Usman bin Rafan Kelombang Usman bin Rafan Dan Kelombang Jafar Bin Abi Talib Jadi Dia Beradab Mendatangi Negeri Itu Bukan Negeri Yang Asing Bagi Kaum Muslimin Dan Ini Negeri Besar Raja Najasyi Terkenal Sekali Maka Dia Membawa Surat Baginda Rasul Dan Kemudian Disampaikan Kepada Raja Najasyi Dan Luar Luar Biasa Membaca Surat Baginda Rasul S.A.W. Lalu Kemudian Sudah Terkondisikan Juga Oleh Kedatangan Ja'far Bin Nabi Talib Dan Kau Muslimin Sebelumnya Maka Akhirnya Raja Najasyi Menyatakan Diri Mas Islam Karena Itu Dalam Sejarah Raja Najasyi Ini Dikenal Dengan Tani'i Jadi Walaupun Dia Hidup Semasa Dengan Rasul Tapi Karena Tidak Pernah Bersuara Dengan Beliau Maka Tidak Sebut Dengan Sahabat Tapi Dengan Si Tani'i Nah Yang Menarik Juga Ammar Bin Umayyad Dhamri Ini Bukan Hanya Membawa Surat Kepada Raja Najasyi Tapi Juga Membawa Surat Lamaran Surat Lamaran Untuk Siapa Untuk Ummu Habibah Binti Atusufya Ramlah Ramlah Ini Dulunya Saat Itu Adalah Janda Dimana Suaminya Meninggal Dan Dia pun Janda Sendirian Tanpa Sanat Famili Di Negeri Habibah Maka Dilamar Rasulullah Rasulullah Dan Dia pun Menerima Dan Terjadilah Pernikahan Yang Unik Bagaimana Keunikan Pernikahan Itu Pernikahan Jalan Jauh Tapi Bukan Menggunakan Teknologi Seperti Sekarang Tapi Menggunakan Sistem Wakalan Perwakilan Jadi Teknisnya Ummu Habibah Ini Dia Sendirian Tidak Sana Fahmini Dan Tidak Ada Keluarga Mestinya Yang Menikahkan Dia Kan Wali Dalam hal ini Ayahnya Nah Ayahnya Tidak ada Ayahnya Kan Abu Sufyan Pertama Masih Kafir Yang Kedua Jauh Di Mekah Nah Turun Kepada Paman Pamannya Dari Pihak Ayahnya Juga Tidak ada Nah As Sultanu Waliun Manna Waliya Bagi Orang Yang Tidak Punya Wali Maka Sultan Pengusaha Penguasa Dalam hal ini Kauah Kalau kita Penghuru Yang menjadi Wali Tidak ada juga Mereka 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 Mengambil Wali Menjubur Dalam Kaedah Mencari Orang Yang Paling Orang Yang Soleh Di Daerah Tersebut Dan Orang Yang Paling Dekat Nasab Dengan Umu Habibah Dan Ketumulah Sosok Seorang Sahabat Nabi Mulia Namanya Khalid Bin Sa'id Bin As Dialah Yang ditunjuk Sebagai Wali Untuk Menikahkan Umu Habibah Dengan Rasulullah Nah bagaimana Dengan Rasulullah Karena Rasulullah Sosok ini Berada di Madinah Maka Dia Diwakili Diwakili Oleh Raja Rasulullah Maka Menikahlah Umu Habibah Dengan Wali Khalid Bin Sa'id Bin As Dan Kemudian Yang Menerima Nikahnya Kuterima Nikahnya Itu Adalah Raja Rasulullah Sosok Ini Dalam Kajian Fikir Ini Sangat Dibolehkan Dan Pernah Saya Pernah Menemukan Ada seorang sahabat saya Waktu itu Di Jakarta Yang Melakukan Pernikan Seperti Jadi Suaminya Ada di Yaman Sedang kuliah Sementara Istrinya Ada di Diwakil Saya Pernah Mendapatkan Gabar Sepertinya Nanti Mantan Presiden Kita Itu Melakukan Hal yang Sama Dia Berakhir Timur Tengah Sedang Kuliah Di Bakhtar Kalau Tidak Salah Dan Ibu Sinta Nuria Itu Ada Dan Terjadi Pernikah Namun Hati-hati Ketika Bicara Kutri Manikahnya Itu Bukan Untuk Saya Tapi Kutri Manikahnya Untuk Sifulan Jadi Kalau Untuk Saya Jadi Dia Yang Bukan Orang Lain Jadi Ini Menjadi Pelajaran Tersendiri Bagi Kita Bagaimana Melaksanakan Pernikah Secara Jarak Seperti Yang Lakukan Baginda Rasul Sallallahu 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 Dia Tetap Eksis Kalau Bahasa Anamudah Hari Ini Mendampingi Kau Muslimin Baik Memerangi Nabi-Nabi Palsu Pada Masa Pemerintah Melokar Sedih Atau Melakukan Ekspansi Da'wah Pada Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab Dan Uthman Bin Affan Serta Ali Bin Nabi Tarih Allah S.W.T.A. Memberikan Karunia Umur Yang Cukup Panjang Kepada Amar Bin Umayyad Dhamr Ini Dia Meninggali Masa Pemerintahan Mu'awiyah Bin Abbas Sifat Ada Mengatakan Meninggali Tahun Sekitar 50 Hijri Karena Fase Kekuasaan Mu'awiyah Bin Abbas Sifat Dari Tahun 41 Sampai Tahun Ke 60 Hijri Dari 41 Sampai 60 Hijri Pada Rentang Waktu Inilah Masa Pemerintahan Mu'awiyah Inilah Amar Bin Umayyad Dhamr Ini Meninggal Dunia Dan Seorang Sahabat Nabi Yang Luar biasa Yang Punya Sejarah Unik Diselamatkan oleh Allah Dalam Usaha Pembantaian Itu Dan Satu hal Saya lupa Ketika Komusimin 70 Orang Dibantai Maka Baginda Rasulullah Segera Menggelar Kunud Membacakan Kunud Untuk Mereka Untuk Kehancuran Bagi Umat Tersebut Bagi Kaum Yang Bunuh 70 Sahabat Tersebut Nah Inilah Awal Kisah Terjadinya Perbedaan Tentang Kunud Subuh Jadi Ada Mengatakan Baginda Rasul Melaksanakan Kunud Terus Menerus Sampai 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 Meninggal Dunia Tapi Ada Mengatakan Nabi Melaksanakan Kunud Dua Bulan Saja Ada Mengatakan Sebaliknya Atau Tambahan Nabi Melaksanakan Kunud Dua Bulan Setelah itu Beliau Ditegur Oleh Allah Dan Kalau Sebelumnya Nabi Mendoakan Keburukan Bagi Orang Yang Membunuh Komusimin Ya Allah Hancurkan Allah Ya Allah La'alat Kaum Ra'al Zakwan Abdal Al-Qurah Ini Kabila-kabila Yang Menyaranku Musimini Kemudian Ditegur Oleh Allah Jangan Doakan Keburukan Bagi Mereka Tapi Doakan Kebaikan Maka Nabi Mengganti Dengan Allah Sehingga Dalam Mazhab Syafi'i Mereka Berpendapat Dua Bulan Itu Kunud Apa Namanya Nazillah Setelahnya Itu Kunud Seperti Yang Dilakukan Hari Namun Ulama Lain Mengatakan Tidak Nabi Hanya Kunud Syahrayim Dua bulan Saja Suma Tara Suma Kemudian Ditinggalkan Apapun Ini Bagian Dari Perbedaan Terat Kita Yang Sudah Mengerti Aturan Main Tidak Perlu Bertengkar Kunud Tidak Kunud Jadi Dua Duanya InsyaAllah Ada Pijakan Daril Jadi Kita Tidak Perlu Saling Menyalahkan Sudah Tuntas Dibahas oleh Para ulama Dulu Yang Lebih Berkompeten Dari Baik Alhamdulillah Kita Ada Waktu 5 Atau 10 Menit Sampai Jam 6 Jika Ada Pertanyaan Silahkan Pak Nasri Pak Sufyan Ini Ada Yang Dari Saudi Arabi Ya Yang Yang Lainnya Dipersilakan Saya Serahkan Kepada Pak Sementara Assalamualaikum Warahmatullahi Waalikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Kalau sudah open Baik Ini Pak Anas Bertanya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Tanya Tapi Karena Sudah Kangen Pengen Jumpa Ustadz Lama Tak Jumpa Siap 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 Sehat Pak Anas Sebenarnya Tadi Kebetulan Ustadz Tinggung Mengenai Kudutna Zilah Dalam Keadaan Pandemik Ini Kebetulan Masjid Kita Ini Saya Sejak Dimulaikan PSBB PSBB Pertama Kali Dan Pemerintah Waktu itu Menghimbau Untuk kita Berdoa Kemudian Kita Secara Rutin Setiap Subuh Menambahkan Kunat Nazilah Tadi Syariat Yang Tadi Ustadz Jelaskan Ternyata Rasul Itu Hanya Dua Bulan Karena Ini Menurut Ustadz Gimana Ini Karena Terus terang Kalau Dihitung PSBB Sudah Lebih dari Hampir 6 bulan Barangkali Kita Tetap Melanjutkan Setiap Subuh Kita Buat Tambahkan Untuk Tidak Jirah Itu Yang Pertama Yang Kedua Tadi Yang Juga Kaitanya Dengan Tadi Pembayaran Denda Karena Membu Tadi Itu Ternyata Ini Beberapa Hal Memang Menarik Setara Fiki Satu Mengenai Kita Bermuamalah Dalam hal Ini Untuk Membayar Denda Kepada Orang Yang Dibubuh Itu Apa Namanya Oleh Kau Muslimin Tetapi Dendanya Bisa Kita Minta Bantu Kepada Orang Yang Non Muslim Gitu Kan Nah Itu Gimana Ini Nah Yang Ketiga Tadi Tentang Menikah Yang Diwakilkan Waktu Itu Raja Najasyi Kan Masih Kafir Belum Muslim Tapi Dalam Hal Ini Kalau Wali Kan Jelas Tadi Ustaz Sampaikan Bahwa Kalau Memang Tidak Ada Wali Yang Apa Yang Berdasarkan Syarat-syarat Yang Bukan Maka Wali Itu Boleh Diwakilkan Kepada Negara Nah Tapi Untuk Yang Mewakilkan Ini Kan Dia Non Muslim Nah Itu Menarik Ini Cuman Waktunya Mungkin Tak Sampai Tapi Mohon Bantulah Sedikit Ya Jazakallah Khair Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tiga Saya Jawab Singkat Pertama Tentang Kulun Nazilah Jadi Kulun Nazilah Dibaca Ketika Kita Mendapatkan Musibah Apapun Musibah Mau Gempa Bumi Tsunami Wabah Corona Kapanpun Dan Dimanapun Jadi Ketika Kita Mendapatkan Bahkan Bisa Jadi Musibah Itu Tidak Di negeri Kita Tapi Di negeri Lain Kita Yang Di tahun Sulan Puluhan Ada Banyak Komusimin Dibantai Dalam Persiwa Bosnia Bosnia Herzegovina Itu kan Kita Ada Kemasan Kan Kunut Nazilah Ketika Aceh Dilanda Tsunami Dan Menelang Korban Ratusan Ribu Tiga Sekian Ribu Dan Kita Dianjurkan Mendoakan Mereka Sekarang Juga Demikian Dan Ini Hukumnya Boleh-boleh Saja Sunnah Dibolehkan Jadi Tidak Ada Rentang Waktu Tertentu Dan Barangkali Ini Yang Menjadi Sumber Perbedaan Pendapat Di kalangan Ulama Bagaimana Nabi Kunun Nazilah Ketika Selesai Pada Sari Itu Artinya Dengan Doa Yang Allah Mal'an Ya Allah La'anat Kaum Yang Membantai Tapi Diubah Diubah Dengan Allah Madini Fimun Adai Bahkan Dalam Mazhabah Syafi Dalam Reweb Yang Lain Nabi Itu Sampai Meninggal Dunia Dan Itulah Alasan Mengapa Dalam Mazhabah Syafi Itu Kununnya Sampai Sekarang Jadi Tidak Ada Batasan Tahun Dua Tahun Tidak Ada Masalah Selagi Kita Merasa Perlu Berkunun Nazila Karena Petaka Wabah Musibah Yang Kita Alami Maka Silahkan Laksanakan Satu Kemudian Yang Kedua Tentang Amr bin Numayy Al-Dhamri Mengapa Kaum Muslimin Meminta Bantuan Kepada Yahudi Jadi Dalam Pegang Madinah Yang digagas Oleh Rasul Selam Ketika Mereka Stay Di Madinah Itu Ada Klausul Bahwa Andai Siapapun Entah Yahudi Siapapun Penduduk Madinah Mengalami Masalah Maka Pihak Yang lain Siapapun Dia Yang berada Di Madinah Wajib Harus Memberikan Bantuan Bantuan Ini Bisa Bantuan Militer Bisa Bantuan Bantuan Apapun Karena Mereka Satu Payung Bernama Jagah Madinah Ini Salah Satu Kecerdasan Rasulullah Jadi Ketika Nabi Tiba Di Madinah Itu Salah Satu Program Beliau Mengagas Pihak Madinah Konstitusi Ini Merekrut Memayungi Semua Yang ada Di Madinah Jadi Yang digagas Rasulullah Itu adalah Semangat Nasionalisme Jadi Semangat Kedegaraan Membelah Madinah Membelah Masyarakat Bukan Islam Bukan Islam Supaya Apa? Supaya Non-Muslim Itu terlibat Juga Saya kini Pelajaran Untuk Kita Hari Ini Saya Sepakat Misalnya Untuk Menggaungkan Tolak Investasi Miras Tolak Investasi Miras Bukan Yang diangkat Bukan Karena Miras Itu haram Itu Enggak Sudibahas Itu Kita Bahas Di Intan Dalam Islam Mengapa? Miras Itu Merusak Masyarakat Itu Yang harus Kita Gawungkan Jadi Tolak Investasi Miras Karena Miras Itu Akan Merusak Kehidupan Masyarakat Jadi Kalau Haram Hal Itu Sudah Selesai Enggak Usah Diangkat Sudah Selesai Bagi Kita Mengapa Kita Menggunakan Istilah Bisa Merusak Masyarakat Supaya Yang lain Juga Merasa Teribat Oh Benar Tapi Kalau Kita Katakan Bahwa Miras Itu Haram Lalu Kemudian Yang Noam Muslim Merasa Tidak Terwakili Haram Bagi Anda Oke Oke Ini Sama Kayak Rokok Kalau Ada Yang Tanya Bagaimana Hukum Rokok Saya Tidak Mengatakan Rokok Itu Haram Nanti Yang Rokok Apalagi Para Ustaz Merokok Tersinggung Banyakan Dalilnya Daripada Kita Tapi Sebutkan Merokok Itu Bisa Menyebabkan Impotensi Kanker Dan Penyakit Yang lain Itu yang Ditangkap Nabi Menggunakan Cara Itu Akhirnya Terima Banyalah Yang Non Muslim Ini Juga Terlibat Untuk Membandu Komus Ini Penjelasan Kemudian Yang Terakhir Yang Ketiga Adalah Najasyawatu Sudah Muslim Bahkan Ada Rewat Mengatakan Sebelum Kadatangan Amr Bin Umayyah Sudah Muslim Begitu Amr Bin Umayyah Datang Dia Kuatkan Keselam Jadi Ketika Dia Mungkin Diwakil Rasulullah Ketika Menikahi Umu Habib Dia Sudah Muslim Yang Kedua Khalid Bin Sa'id Bin As Itu Pun Muslim Dia Kan Muhajir Muhajir Dari Makkah Bersama Dengan Ja'far Bin Abi Talib Sekitar 100 Orang Mereka Hijrah Dan Bermukim Disitu Dan Tinggal Disitu Dia Sudah Muslim Jadi Baik Wakil Rasulullah Raja Najasyi Ataupun Khalid Bin Sa'id Bin As Kedua Sudah Muslim Dan Demikian Syarat Jadi Ketika Siapapun Misalnya Datang Ke Prancis Misalnya Atau Negara Belgia Atau Negara-negara Yang Minoritas Muslim Kita Pengen Menikah Seorang Wanita Misalnya Dia Entah Belajar Atau Bekerja Di Negara Asim Tersebut Lalu Dia Pengen Menikah Kan Nggak Ada Keluarga Ini Keluarga Di Sini Maka Dia Mencari Ulama Ustaz Yang Paling Dekat Dengan Nasab Atau Paling Terhormat Dia Yang Menjadi Wali Ini Sebenarnya Wali Hakim Najib Tapi Muslim Jadi Cari Muslim Di Negara Asim Tersebut Untuk Menjadi Walinya Sebagai Perwakilan Dari Wali Ayahnya Atau Pamannya Yang Tidak Ada Di Asim Tidak